Pemerintah Malaysia kembali mendapatkan ancaman dari Pasukan Sulu. Ancaman tersebut datang melalui sebuah surat yang berisi ancaman balas dendam dari Pasukan Kerajaan Sulu. Surat tersebut ditandatangani oleh Kementerian Berisi atas nama Kerajaan Sulu dan keluarga Sultan Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua selamat kembali ke Dollar Check Channel. Seperti biasa saya Dollar Check dari Dollar Check Channel ingin mengalurkan kedatangan semua. Ingin mengalurkan rakan-rakan yang hadir di channel saya ini. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan yang baru hadir itu. Dan yang baru hadir itu please tolong subscribe channel saya ini. Dan subscribe itu tolong tekan lonceng notifikasinya supaya rakan-rakan semua tidak ketinggalan dengan video terkini dari saya. So ok jom kita layan videonya. Ok sekali ini saya nak buat rakan-rakan semua murid. Sebelum lagi video, video yang dibawa oleh Jagat Nusantara ini. So dengan kesempatan ini saya ingin memohon kebenaran daripada Jagat Nusantara untuk meriakkan video ini. Jadi video ini bertajuk digempur habis lifina dan pesokan Sulu. Malaysia harus terima kenyataan. Tinggalkan Sabah. Jadi ini video yang dibawa oleh foto Jagat Nusantara ini. So dengan tidak menengahkan masa jom kita layan videonya. Satu, dua, tiga, layan. Masukkan Sultan Ancah balas dendam ke Malaysia. Oh tu Presiden itu. Duk tata. Kita layan saja video. Lepas tu music intro ini. Oh, panjang dia punya music intro. Ini petikan-petikan Presiden Perlipin. Dan juga petikan-petikan ketenteraan Perlipin. Yang ini mungkin masa-masa penyerahan kapal yang Perlipin beli daripada Indonesia tempoh hari. Oh, intro. Masa lagi mengulangkan video awal tadi. Oh, balas dendam. Balas dendam. Oh, balas dendam. Barangnya kabar angin jika benar mereka hendak masuk dalam bulan Agustus. Belan Jumri kita sudah tunggu ke atas site seperti utif dari pernawa.com pada kehamis kemarin. Saya juga meminta warga Malaysia untuk tetap waspada dengan adanya ancaman tersebut. Oh, itu adalah berita hok ancaman ini. Saya meminta warganya untuk tetap waspada dengan adanya surat ancaman itu. Kita jangan lengah. Kalau kita lengah, malam mereka akan meneroboh masuk betulah katanya. Pejabat keamanan Malaysia telah mendirikan pusat operasi di Felda sabar untuk mengandalkan kelompok seluta suruh diduga kelompok musta lembilih. Kelebih dahulu ada jalan juga dilakukan setara tanjungan lapian. Namun berita penegara lagian kelompok seluta suruh didukis. Kepala kebalasan di Malaysia. Memang dah lama dah. Terbentuknya apa itu? Penjaga-penjaga keamanan di Sabah ini. Apa rata akan mencetipu terhentik semacam itu? Polisi juga dilaporkan malagian pataroli di desa lain di pantai dekat timur Sabah, 150 km dari Lila Datu, banyak kelompok seluruh, melalurkan diri setelah lembak-menembak. Oh, ini berita tahun 2000. Masih lagi berita 2013 kalau tak silapnya. Yang ada. Tau, berita ini terus. Kezaman Bapak Suharto. Kezaman Bapak Suharto terhadap Uji. Konflik bersenjata di Sabah, Malaysia terlalu berlangsung bahkan Sultan Suluh di Filipina Selatan mendekaskan bahwa orang-orangnya akan bertempur hingga titik penghabisan. Halu disampaikan Sultan Suluh Selasa kemarin, perikasan itu disampaikan di tengah serangan udara dan darat yang dilancarkan militer Malaysia guna mengakhirkan konflik di Sabah. Konflik telah berlangsung tiga minggu itu sejauh ini telah menewaskan 27 orang termasuk di 8 polisi Malaysia. Putra Maghota, pasukan kerajaan dan banyak pembela tanah air yang tiba di Sabah. Secara sukarela akan bertempur hingga orang terakhir demi cita cita adalah ekspirasi mereka tegasnya. Banyak berita-berita yang diperkatakan oleh emin video ini. Tapi video ini masih lagi balaga video yang tadi. Oh. Namun ketika kini pergi dan sebab kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, Pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini Malaysia masih membayar sekitar RM5,000 atau RM15,6 juta per tahun kepada perwaris kesultanan Sulu Pihak Inggris menanggap uang yang dibayarkan kesempatan Sulu sebagai uang untuk mengalir kepemilangan Sabah Walau perbayaran masih terus berlangsung dan diwariskan ke bawah Indonesia hingga saat ini Oh Masa lagi menyewa-sewa Sebenarnya Malaysia tidak lagi membayar sewa-sewa Kena Sabah sudah pun menjadi milik Malaysia, tak perlu nak sewa-sewa Sebenarnya manifesti keberlangsung jelas kepada pihak berundang bahwa mereka tidak berniat untuk menenggalkan Sabah, kata Perdana Menteri Pemerintah harus mengambil tindakan untuk menjaga kemeretabatkan geletan negara seperti diminta rakyat Malaysia Salah lebih baik Malaysia di Kepung Bia ke mana Malaysia akhirnya terjadi kontas senjata menterakan pertama Terjadi pada selasa kemarin di Timur Sabah yang menewaskan dan dua peletan Malaysia Terjadi pada tahun kemarin, ini tahun 2013 Memang panjang, memang pandai jaga nusantara ini membuat video-video hok Berita yang sangat lama sudah, pada tahun 2013 masih lagi dibuat pada tahun ini, tahun 2022 ini masih lagi berkaitan dengan seluruh yang coba untuk memurangi Sabah Jadi video yang kita nampak ini adalah video tadi adalah video penyerahan, mungkin video penyerahan kapal Kapal laut yang dibeli oleh ketenteraan Perpina dari Indonesia Jadi banyak video-video ini, video ini memang tidak berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh video ini So kita sahaja layan tadi, layan nak tengok apa yang diperkatakan, tapi apa-apa yang dikatakan ini memang semuanya hok, memang semua tidak ada yang terjadi Tidak ada perperangan, tidak ada usuhan, jadi hanya jaga nusantara saja yang membuat Yang membuat ataupun mereka-reka akan apa itu cerita ini, so ok Kita dah dapat info-info yang sangat menarik So dengan kesempatan ini, saya berterima kasih dengan rakan-rakan yang baru hadir tadi So please, yang baru hadir itu, please tolong subscribe channel saya ini dan juga tolong tekan loceng notifikasinya Supaya rakan-rakan yang baru tadi tidak ketinggalan dengan video tekniknya dari saya So bagi rakan yang selalu hadir, rakan lama saya, saya sangat-sangat berterima kasih dengan anda semua Dengan bantuan anda semua, boleh meningkat ke channel saya ini dan memberi semangat untuk saya terus men-react video-video yang menarik So dengan ini saya berterima kasih kepada anda semua dan dengan ini saya mendoa untuk kita semua Supaya kita sehat oleh fiat, dimurahkan rezeki, dilimpahkan dengan rezeki yang merimpah ruah Diberi kesihatan yang berpanjangan dan juga kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan kita jaga keseluruhan masyarakat kita Amin, amin, ya Rabbi, amin, ok, peace bro, assalamualaikum Amin, ya Rabbi, 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 ya Rabbi